Hai, selamat datang kembali di Nontolegi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah teori yang sempat viral di TikTok. Teori ini mengatakan bahwa dalam film Lion King, Scar telah memakan saudaranya sendiri, yaitu Mufasa. Teori yang sudah ditonton jutaan orang ini sekilas nampak meyakinkan. Namun kami bisa pastikan bahwa Scar tidak memakan Mufasa. Ada sosok lain yang telah memakannya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Yuk langsung saja kita bahas teori gelap Disney Pixar part 53, kebenaran tentang kematian Mufasa. So guys, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sebuah akun TikTok yang mengemukakan sebuah teori yang cukup liar, yaitu tentang Scar memakan Mufasa. Dalam akun Classic King 0 dan Not Alexis LOL, mereka mempertanyakan kemana mayat Mufasa setelah ia mati. Oke, sebagai konteks, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum nonton The Lion King gitu ya. Kita kasih spoiler dulu, biar sama-sama jelas gitu ya. Oke, jadi The Lion King menceritakan tentang seekor singa yang menjadi raja di sebuah area. Singa itu bernama Mufasa. Nah, dia itu punya anak tuh, namanya adalah Simba. Mufasa juga punya saudara bernama Scar. Nah, si Scar ini iri dengan apa yang dimiliki oleh Mufasa. Terutama soal kedudukan dan wilayah kekuasaan. Dia tuh nggak suka lihat Mufasa. Saudaranya sendiri yang lebih sukses dibanding dirinya. Iyalah, Mufasa ini dicintai oleh hewan lain. Dia adalah seorang raja sungguhan. Hingga suatu ketika, keirianya itu udah nggak bisa ditahan lagi. Scar merencanakan sesuatu. Dia menjebak Mufasa hingga Mufasa terjatuh ke sebuah jurang yang dipenuhi dengan rusa yang sedang berlari kencang. Peristiwa jatuhnya Mufasa itu ternyata dilihat oleh Simba. Tapi Simba menganggap bahwa tragedi ini terjadi karena dirinya. Scar yang mengetahui situasi ini langsung mengambil kesempatan. Ia langsung bilang pada Simba untuk segera melarikan diri. Karena para hewan pasti akan menyalahkan Simba atas kematian ayahnya itu. Simba akhirnya kabur kemudian disusul oleh kelompok hyena. Itu adalah momen terakhir kita melihat Mufasa. Dia terbaring di atas tanah karena ulah saudaranya sendiri yaitu Scar. Setelah itu langsung mengabarkan keluarga bahwa baik Mufasa dan Simba keduanya telah meninggal dalam sebuah tragedi. Sungguh sebuah cerita yang epic dan dramatis. Oke kalian udah paham ya dengan ceritanya. Nah tiktoker yang tadi kita sebutin tadi itu notice bahwa ada yang aneh dengan mayat Mufasa. Apa Mufasa ditinggalkan di jurang itu? Apa dia dimakan hewan lain? Atau dia justru dimakan oleh saudaranya sendiri yaitu Scar? Nah ini semua berawal dari scene ketika film sudah berjalan kurang lebih selama 48 menit. Kita melihat kerajaan kurang terurus di bawah kepemimpinan Scar. Dia bertindak semena-mena pada siapapun. Hingga pada akhirnya kita melihat ini. Scar bermain-main dengan sebuah tengkorak yang dipercaya mirip dengan tengkorak singa. Tiktokers tadi yakin bahwa itu adalah tengkorak singa berdasarkan gambar Google yang ia dapatkan. Tiktokers itu langsung riset lagi ternyata memang singa bisa memakan singa lainnya. Dari sinilah kehebohan itu muncul. Ya, tengkorak yang dipegang oleh Scar ini adalah kepala dari Mufasa. Ini menunjukkan bahwa Scar bukan hanya membunuh Mufasa untuk menggulingkan kekuasaan. Tapi ia juga memakan dan menyimpan tengkorak saudaranya itu sebagai sebuah tropi. Well, that's a pretty wild theory. Oke, sekarang kita summary dulu apa yang menjadi poin penting dalam teori yang dikemukakan oleh tiktoker itu. Pertama, tiktoker itu bilang bahwa hyena itu tidak memakan singa. Kedua, justru singa lah yang memakan singa lainnya. Ketiga, tengkorak yang dimainkan oleh Scar dalam scene itu diakini sebagai tengkorak dari singa. Dan singa yang dimaksud merujuk pada Mufasa. Oke, mari kita bahas satu per satu. Pertama, apakah benar hyena tidak memakan singa? Oke, dari akun tiktok itu kita harus menyadari bahwa mereka bahkan hanya melihat highlight dari artikelnya. Tidak membaca keseluruhan artikel. Mereka langsung menambahkan teks bahwa hyena tidak memakan singa. Lantas, apakah hyena memang benar-benar tidak memakan singa? Jawabannya adalah tidak. Hyena bisa saja tahu memakan singa. Tapi singa yang mati ya. Buat mereka, daging ya daging. Mereka itu tidak peduli daging apa yang mereka makan. Asalkan itu adalah daging. Dari beberapa artikel yang ditemukan, hyena bukan termasuk hewan yang picky. Mereka bisa memakan daging zebra, burung, reptil, hingga bangkai hewan yang telah busuk. Dan hyena somehow tidak akan keracunan. Kasarnya, hyena ini bagaikan tong sampah bergerak yang punya kaki. So, ketika mereka menemukan mayat Mufasa dalam film The Lion King, kemungkinan besar mereka menganggap mayat Mufasa ini ya sebagai daging yang fresh. Makanan yang sangat mewah untuk mereka. Tapi ada satu hal yang menarik tentang hyena. Ternyata, mereka itu adalah hewan yang termasuk ke dalam kelompok osteopagia. Yang artinya, ketika memakan hewan lain atau bangkai, biasanya mereka akan memakannya hingga ke tulang-tulangnya. Atau kata pambung kasma, to the bones gitu ya. Jadi, biasanya tuh mereka tidak menyisakan apapun, kecuali darahnya saja. Ini disebabkan karena gigi mereka yang sangat tajam dan asam lambung yang ada di lambung mereka itu sangat efisien untuk mencerna tulang. Hyena dan hewan pemakan tulang lainnya membutuhkan ini untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan fosfor mereka. So, sebenarnya teori ini bisa saja dipatahkan dengan fakta ilmiah ini yang mengungkapkan bahwa hyena bisa saja memakan singa. Apalagi singa yang telah mati. Ini membawa kita pada poin yang kedua. Apakah singa memakan singa lainnya? Well, asumsi bahwa singa memakan singa lainnya dalam teori ini berawal dari akun Classic King yang memperlihatkan laman pencarian Google tentang hewan apa yang memakan singa. Dan seperti sebelumnya, dia hanya melihat highlight dari hasil pencariannya itu dan menyimpulkan bahwa singa memakan singa lainnya. Nyatanya, memang benar singa bisa memakan singa lainnya. Tapi itu hanya terjadi ketika kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi di mana memang tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Dalam kondisi yang normal, seekor singa jarang, bahkan tidak pernah memakan singa lainnya. Malah, lagi-lagi nih, satu-satunya hewan yang suka memakan singa adalah hyena. Hyena itu biasanya memburu jika singanya emang udah tua, udah lemah, dan tidak ada harapan untuk hidup. Hal ini didukung oleh pernyataan dari dua peneliti margasatwa yaitu Derek dan Beverly Joubert dalam podcast mereka bernama Fresh Air. Dalam podcast tersebut, Derek dan Beverly menegaskan bahwa singa jarang memakan predator. Bahkan jika mereka membunuh hyena, mereka tidak akan memakan hyena tersebut walau dalam kondisi yang sudah mati. Logikanya nih, jika hewan predator dari jenis lain aja mereka nggak mau makan, apalagi predator dari sejenisnya. Singa bukanlah pemakan predator lain karena ya, mereka ini harus mengeluarkan effort lebih. Ya iyalah, ketika mereka harus memakan singa lainnya, itu kan membahayakan diri mereka juga gitu kan. Masa predator, makan lagi predator ya mungkin bisa dilawan gitu kan sama predatornya itu gitu. Singa yang mau dimangsa itu mungkin bisa menyerang balik dan malah dia yang jadi santapan. Makanya selagi masih ada hewan lain yang bukan pemangsa dan bisa dimakan, ya mereka akan memakan hewan lain seperti zebra, rusa, atau lainnya. Gampang dapetinya dan nggak berbahaya. Ekosistem dan rantai makanan pun akan terjaga. Kanibalisme dalam dunia singa sangatlah jarang terjadi. Kalaupun memang ada, kasusnya tuh bukan singa jantan yang memakan singa jantan lainnya, kayak di teori ini. Biasanya tuh singa jantan yang memakan anak dari singa lainnya. Dan ini pernah terjadi di Cagar Alam Sabisens di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. Sebuah fenomena unik terjadi di mana ada 6 singa yang membentuk semacam geng gitu, dan mereka bener-bener brutal. Mereka bisa membunuh dan menantang singa lainnya yang terasa mendominasi suatu wilayah. Ini bener-bener kayak gangster, tapi semuanya singa. Nah, dalam kompok ini ada satu singa yang selalu memakan singa lainnya, yaitu singa bernama Mr. T. Tapi ternyata, singa yang dia makan tuh adalah singa kecil. Anak dari singa lainnya yang pada dasarnya adalah singa saingan, singa lawan, atau musuh. Gitu guys. Tapi once again, itu adalah kasus yang sangat jarang terjadi. Jadi, apa yang terjadi dalam film The Lion King sepertinya memang agak janggal ketika kita meyakini bahwa Mufasa dimakan oleh saudaranya sendiri hanya berdasarkan asumsi dan highlight dari hasil pencarian Google tanpa dicari tahu lebih dalam tentang kebenarannya. Dan ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga. Apakah benar saat scene ini, Scar memainkan tengkorak ini adalah tengkorak dari singa? Yakin bukan hewan lain. Oke, kita perlu tahu dulu klasifikasi dari singa biar nanti lebih gampang mengidentifikasi tulang apa yang dimainkan oleh Scar. Untungnya, klasifikasi singa itu nggak ribet kayak hewan lain. Kan kalau hewan lain seperti burung itu kan punya bentuk dan ada beberapa bagian yang berbeda gitu ya. Antara burung camar dan penguin itu kan beda banget gitu ya, padahal sama-sama burung. Nah kalau singa mah, yaudah bentuknya ya kayak gitu. Sehingga kita bisa lebih mudah mengidentifikasi tulang atau tengkorak dari singa karena semua bentuknya itu sama. Bagian tengkorak dari singa itu terdiri dari moncong yang pendek, rongga hidung yang besar, dan lubang orbital yang besar, dan itu adalah bagian mata. Sekilas, tulang tengkorak yang ada dalam scene ini memang tampak seperti tulang tengkorak dari singa. Tapi jika kalian perhatikan lebih detail, itu sama sekali bukan tengkorak dari singa. Perbedaan paling mencowoknya adalah dari struktur giginya. Perlu kalian ketahui, singa itu memiliki struktur gigi yang unik. Mereka memiliki tiga jenis gigi di mulutnya, yaitu incissors atau gigi seri yang merupakan rangkaian gigi kecil di depan untuk merobek daging mangsa. Gigi taring yang besar digunakan sebagai senjata untuk memangsa dan membunuh mangsa. Dan ini nih yang gak kalah penting, gigi karnasial. Gigi karnasial adalah gigi geraham yang ada di belakang dan fungsinya itu sama seperti gunting untuk memotong daging menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pada dasarnya, ini semua udah diajarin pas waktu kita masih SD ya gak sih? Karnifora memiliki gigi yang tajam karena ya mereka perlu merobek dan menggunting daging yang mereka makan. Herbifora cenderung memiliki gigi yang rata karena ya mereka harus menggiling tumbuhan yang mereka makan. Dan mari kita lihat tulang tengkorak yang dimainkan oleh Scar. Sure, oke tentu saja kita bisa melihat adanya taring di sana. Tapi selebihnya giginya itu datar apalagi bagian belakangnya. Selain ada taring ada dua gigi oversize. Dan yang paling membedakannya dengan tulang singa adalah tidak ada gigi geraham di belakang yang berfungsi untuk merobek daging. Kita lihat di scene itu gigi gerahamnya nampak datar sedangkan gigi singa yang asli memiliki gigi geraham yang nampak rucing dan tajam. Tidak rata atau datar seperti dalam scene itu. Perbedaan struktur gigi ini sangat berpengaruh karena bisa dipastikan bahwa tulang tengkorak yang dimainkan oleh Scar dalam scene ini bukanlah tengkorak dari singa, melainkan hewan lain. Dan setelah dicari tahu, tulang yang dipegang oleh Scar lebih mirip seperti tengkorak dari primata. Contohnya adalah babun. Coba kalian perhatikan bahwa tulang tengkorak babun memiliki gigi oversize di depan, taring, dan gigi geraham yang sejajar. Sangat mirip dengan tulang yang sedang dimainkan oleh Scar. Coba kalian bandingkan ya. So, mari kita samari tiga polen penting di atas. Pertama, apakah hyena tidak memakan singa? Jawabannya ternyata tidak. Hyena, in fact, memakan singa. Kedua, apakah singa memakan singa lainnya? Jawabannya adalah tidak. Hanya terjadi saat kondisi di mana sudah tidak ada pemangsa yang bisa dimakan. Singa tidak melakukan kanibalisme, oke? Ketiga, apakah tulang yang dimainkan oleh Scar adalah tulang dari singa alias dari Mufasa? Jawabannya adalah bukan. Secara fisik, biologically, tulang yang dimainkan oleh Scar lebih mirip seperti tulang dari primata atau primate. So, teori yang ada di TikTok ini kemungkinan kecil bahwa Scar telah memakan Mufasa alias teori itu mungkin... ...salah. Jadi, kemana mayat atau bangkai dari Mufasa? Nah, ini dia nih yang juga bertentangan dengan teori yang ada di TikTok itu. Teori itu tidak hanya bertentangan dengan tiga poin yang tadi kita sebutkan, tapi juga sebenarnya bertentangan dengan cerita dan filosofi yang diusung dalam film The Lion King. Oke, ada banyak alasan mengapa The Lion King disebut sebagai Fantastic Animation Masterpiece. Bukan hanya karena ceritanya yang emosional dan membangkitkan jiwa petualangan, tapi film The Lion King ini memiliki filosofi yang sangat dalam. The Lion King membicarakan tentang The Circle of Life atau lingkaran kehidupan, which basically, filosofi ini membicarakan bahwa ketika mereka mati, mereka akan kembali ke alam. Bahkan Circle of Life ini jadi salah satu lagu santri filmnya kan? Ini berdasarkan dialog berikut. Mufasa bilang bahwa ketika mereka mati, mayatnya akan menjadi rumput di tanah dan merekalah yang akan dimakan oleh zebra atau rusa. Bangkai mereka juga bisa ikut membuat tanah jadi subur sehingga rumput pun tumbuh bagus dan menjadi makanan untuk zebra dan rusa tadi. Kalaupun tidak terurai, masih ada burung bangkai atau hewan lain yang bisa mengambil manfaat dari kematian bangkai itu. Jadi, seperti itulah konsep lingkaran kehidupan. Ketika ada satu yang telah selesai perjalanannya, maka yang lainnya baru memulai perjalanan yang lain. Makanya, Mufasa selalu bilang pada Simba untuk selalu menghormati hewan-hewan lain karena bagaimanapun mereka memiliki peran yang penting untuk kehidupan. Nah, ketika Scar dalam film ini melakukan pembunuhan dalam konteks dia emang membunuh bukan memangsa, itu sudah keluar dari aturan lingkaran kehidupan. Tapi kita tidak tahu kemana mayat dari Mufasa. Kemungkinan besar jika kita kaitkan dengan filosofi The Circle of Life yang diusung oleh film ini, makanya mayat Mufasa kalau nggak dimakan hyena, ya terurai, terdekomposisi alias kembali ke tanah dan mungkin nantinya berkontribusi untuk kesuburan tanah dan rumput. Hebatnya, film ini tetap konsisten menerapkan filosofi ini hingga ending filmnya. Kita tahu nih, di ending filmnya bahwa Simba akhirnya bisa mengalahkan Scar. Tapi, dia tidak membunuhnya seperti yang dilakukan oleh Scar pada Mufasa. Di ending itu, kita melihat bahwa Scar ini justru mati karena dimakan oleh kawanan hyena yang merupakan bagian dari proses alam alias lingkaran kehidupan tadi. Dan tunggu deh, adegan ini dengan jelas memperlihatkan bahwa hyena makan singa. Kok bisa-bisanya di video TikTok itu bilang bahwa hyena tidak makan singa? Padahal jelas di ending filmnya ada adegan ini. Tahu gini, ngapain gue jelasin panjang lebar ya? But after all, terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangannya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok. Di at nonton lagi doa channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, creepy crime case kini ada di Spotify. Sampai jumpa di episode nonton lagi channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!